Selamat pagi, bentrok kembali terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Bentrok antar warga yang hanya dipicu kata-kata makian terjadi setelah dua kelompok warga ini bertikai. Dua personil polisi dari Polres Donggala dilaporkan terkena tembakan senapan angin dan busur. Berbagai upaya sudah dilakukan termaksud tembakan peringatan dan gas air mata. Namun petugas kepolisian kesulitan untuk membubarkan aksi warga. Hal tersebut terjadi saat warga desa Solove Tara dan Solove Patua kecamatan Sigi di Romaru terlibat bentrokan Rabu Tengah Malang. Bentrokan ini dipicu lontaran kata-kata kotor dari sejumlah pemuda yang mendatangi desa lainnya dengan mengendarai sepeda motor. Mereka juga menghunuskan parang sambil menantang. Bentrokan pun tak terhindarkan. Polres Donggala yang tiba di TKP langsung membubarkan warga yang terlibat bentrokan dengan tembakan peringatan dan gas air mata. Satu orang warga bernama Ahmad mengalami luka-luka akibat dipukuli aparat kepolisian. Akibatnya warga memberikan perlawanan. Polisi sempat kewalahan menangani bentrokan. Polisi bersenjata melepaskan beberapa kali tembakan. Kapolres Donggala AKBP Guru Arief Darmawan mencegah tindakan anak buahnya. Brimob dan personil TNI dari Batalion 711 Otamanasa juga diturunkan untuk membubarkan bentrokan.